musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya hari ini saya akan panen rempah-rempah akan panen kencur lengkuas karena hari ini saya mau kedatangan tamu jadi hari ini menunya saya akan bikin ayam serundeng dan bahan-bahannya sebagian panen sendiri ya teman-teman seperti biasa dan ini panen kencurnya alhamdulillah karena sudah lama tidak disiram ini sudah kuning dan saya akan pindah tanam ke yang di atas nih lihat besar-besar teman-teman dan akan panen lengkuas juga mari kita lihat dulu di sekitar sini ini lahannya yang akan ditanami kacang nantinya ya anak saya yang bantuin untuk membersihkannya jadi ikuti saya hari ini berkegiatan masak-masak dan kedatangan tamu ini ayamnya direbus terlebih dahulu sebentar selepas itu akan dibuang airnya ya sebelum dikasih bumbu dengan kelapanya karena air yang pertama dari ayam itu amat-amat kolesterol ya teman-teman harus dibuang terlebih dahulu jintan 10 sendok aja ada kunyit yang lebih banyak kunyitnya gak apa-apa kuning lebih enak kalau kuning dan disini ada 10 siung bawang putih 5 siung bawang merah sebenarnya ini kurang bawang merahnya saya tapi gak ada terus 1 ruas lengkuas 2 ruas jahe mau berapa aja terserah disini ada serai ada daun jeruk ada daun salam dan ini semuanya akan di blend dihaluskan nanti akan dicampur dengan ayamnya ya disini ada kelapa akan saya parut kelapanya ini satu kelapa cuman gak seberapa besar ya kelapanya ini terlalu tua terlalu tua sudah tinggal sedikit nih karena sudah ada apanya di dalam itu ya nah hari ini saya juga bikin sambal disini karena saya banyak cabai besar cabai kecilnya secukupnya aja ada bawang merah ada bawang putih ada tomat sambalnya dan terasi ya jangan lupa ini airnya sudah dibuang dua kali ini pumbunya serai daun salam daun kencur daun jeruk burut penyedap rasa ikut selera saja garam jangan lupa garam ini kelapanya dan akan direbus ini akan direbus sampai empuk sampai menyusut airnya ditunggu aja ya sudah wangi banget teman-teman wangi banget ditunggu sampai mateng nah ini sudah mateng teman-teman langsung saya goreng saja keburu sampai keburu sampai telat karena tamunya sudah datang ini lagi ngobrol-ngobrol ya dengan mbak yusaya yang dari pegunungan digoreng sampai kekuning-kuningan sampai renyah digoreng itu bersama dengan kelapanya ya teman-teman disaring terlebih dahulu dari airnya yang ada sedikit selepas itu digoreng ke minyak yang banyak selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati